Intro Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian langsung saja kita akan memasuki agenda selanjutnya yaitu diskusi panel kelima dengan tema Fraud in Digital Ecosystem, Fighting Fraud in a Digital Ecosystem. Intro Baik, dalam diskusi panel selanjutnya akan ada beberapa narasumber yaitu yang pertama adalah Radi Juniantino, Director of Business Improvement and Risk Management Grab Indonesia. Dan selanjutnya adalah Denny Ratno Tama, Managing Director Forensic Investigation and Intelligence Crawl. Dan selanjutnya adalah Ibu Wani Sabu, Executive Vice President Center of Digital PT Bank Central Asia TBK. Baik, Bapak Ibu sekalian dalam diskusi panel yang selanjutnya ini akan dipandu oleh seorang chair yang sangat luar biasa. Beliau adalah Chief Audit Eksekutif PT Bank CIMB Niaga dan pada saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank atau IAIB Indonesia. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia auditing dan telah memimpin audit di banyak negara Asia dan Eropa. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Antonius Gunadi. Selamat siang rekan-rekan internal auditor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Topik setelah makan siang supaya gak terlalu ngantuk kita sajikan yang menarik ya, yang relevan buat kita semua. Relevannya sebagai korban fraud ya, bukan sebagai fraudster tentunya ya. Jadi memang fraud di digital ekosistem ini sangat menarik sekali. Bahkan report terbaru yang baru saya kemarin baca ya, di tahun ada survei global digital fraud trend. Yang mengamati trend dari tahun 2019 sampai 2021, itu memang penggunaan digital itu sangat meningkat sekali ya. Tentu kan kalau di Indonesia kita semua tahu memang luar biasa. Globally, satu dari tiga customer itu mereka melakukan transaksi online itu lebih dari 50% semua transaksi mereka. Jadi luar biasa sekali. Nah tapi kesuksesan digital transaksi ini dibayangi dengan banyaknya fraud juga nih. Kalau dari data yang saya kemarin baca, global growth di suspected digital fraud rate dari tahun 2019 sampai 2021, secara global suspected digital fraudnya itu naik 52%. Bayangkan naiknya luar biasa. Kalau di breakdown per industri, di financial service, suspected digital fraudnya itu selama tiga tahun naik 60,5%. Industri e-commerce naik 53%, teleko 46%, insurance 54%, dan yang paling tinggi industri travel and leisure naiknya 110%. Jadi memang massive ini fraud di digital ekosistem. Nah yang juga menarik adalah identity theft. Ini relevan nih, karena kemarin baru undang-undang PDP disahkan ya. Globally itu selama tiga tahun identity theft naik 81%. Jadi memang ini massive dan memang berdasarkan survei, metode yang paling sering itu sekarang phishing dan social engineering. Tentu ini harus dilakukan melalui identity theft salah satunya. Nah ini untuk closer sebelum saya perkenalkan panelis, yang menarik ini juga nih, survei global, 42 survei, respondent yang disurvey, mengatakan dalam tiga bulan terakhir mereka pernah mengalami setidaknya satu kali percobaan fraud. Minggu lalu saja saya sudah terima dua WA tuh, dari yang mengaku sebagai bank, itu katanya Anda kalau tidak membalas dengan OTP, biaya adminnya akan naik 500 ribu sebulan. Ada yang pernah enggak terima kayak gitu? Kalau mau kembali ke harga normal silahkan serahkan OTP-nya, something like that ya. Jadi ini memang sesuatu yang menarik dan tidak hanya diperbankan, tapi across industry. Oleh karena itu kita sangat terhormat dan beruntung sekali mendapatkan panelis yang luar biasa nih. Kali ini ada dari berbagai industri panelisnya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Pak Radi Juniantino, beliau adalah Direktur of Business Improvement and Risk Management di Grab Indonesia. Bisa tolong di display profil beliau. Dan juga merangkap untuk regional system owner di 12 negara di mana Grab beroperasi. Luar biasa sekali ya. Beliau mengalami karirnya di Deloitte. Kemudian yang kedua, Pak Denny Rtama, ini kawan lama saya sebetulnya. Dulu saya pernah jadi korban fraud bertahun-tahun lalu, beliau yang membantu saya untuk recover nih. Jadi saya forever berhutang kepada Pak Denny. Beliau Managing Director dari Kroll. Kroll ini adalah firm untuk Forensic Investigation and Intelligence. Nah, kalau Bapak Ibu disini banyak mete audit kan? Biasanya kalau mau meng-hire chief audit, di background check kebanyakan ke Kroll. Jadi saya akan berbaik-baik dengan Pak Denny nih, kalau di background check nanti bisa lolos nih. Nah, sebelumnya beliau partner forensik di EY, dan juga di perbankan, dan di BPKP juga ya. Beliau pemegang gelar CFE, CAMS, dan CSRS, yaitu Sustainability Reporting Specialist. Terakhir, the one and only Ibu Wani Sabu nih, yang paling cantik di antara panelis nanti. Beliau ini mengawali karir sebagai auditor di BCA loh. Tapi beliau sekarang adalah EVP Center of Digital BCA, dan juga mengapalai halu BCA. Nah, selama beliau mengapalai halu BCA, tahu enggak, ini fakta menarik nih. Sudah 11 tahun berturut-turut, BCA Context Center menangkan Context Center World. Penghargaan tingkat global yang sangat prestis, luar biasa sekali ya. Dan beliau sekarang jadi Ketua Komite Cyber Security di Perbanas, dan kemarin mendapatkan Award Women of Excellence di Indonesia tahun 2020. Mari kita sambut, berikan aplaus untuk ketiga panelis kita. Untuk kesempatan pertama, kita berikan waktu buat Pak Radi dari Grab yang akan men-sharingkan pengalaman Grab dalam memanaging digital fraud. Silahkan Pak Dhani. Saya izin berdiri Bapak-Ibu. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Ibu Angela yang sudah mengundang saya, sepatu kehormatan untuk berbicara di depan Bapak-Ibu, forum yang sangat keren sekali. Nah mungkin langsung kita masuk ke dalam paparannya, tapi ini mungkin saya mau kasih sedikit disclaimer dan disclosure, bahwa fraud yang sedang kita bicarakan adalah platform fraud, bukan internal fraud. Nah mungkin sedikit gambaran platform fraud ini sebenarnya sama saja, tindakan kecurangan kalau kita bilang. Curang, berusaha buat mengakali sistem, mengakali policy, mengakali community guideline. Tapi bedanya pelakunya adalah bukan internal dari perusahaan, tapi pelakunya adalah ekosistem. Contohnya kalau di Grab, Grab sebagai agregator ataupun sebagai aplikator, kita punya banyak stakeholders. Ada mitra pengemudi, ada consumer, ada mitra merchant, ada kiosk agent. Nah itu fraud dari situ yang akan saya coba sharing ke Bapak-Ibu sekalian di sini. Nah jadi agenda kita hari ini, mungkin quick. Pertama saya akan coba share fraud landscape di Southeast Asia. Yang kedua, gimana sih perjalanan Grab dalam menghadapi trend fraud ini. Dan yang ketiga, kita akan sharing juga pengalaman Grab dalam nge-build atau membangun local anti-fraud solutions. Nah ini yang pertama akan saya buka dengan satu research dari Google dan Temasek, bahwa di 2025 digital economy di Southeast Asia itu akan tumbuh hingga 360 bilion dolar. 360 miliar dolar. Ini sumbang sih dari berbagai sektor, digital sektor, marketplace, fintech, dan lain-lain. Dan di 2030 itu lebih besar lagi. Satu triliun dolar. Jadi size-nya sangat besar dan ini masa depan yang baik sekali buat Southeast Asia. Tapi sebagaimana setiap opportunity, pasti ada resikonya. Ini market yang besar, frauds termasuk. Buat ngambil jatah, jatah preman istilahnya. Jatah preman dari ekonomi yang diekspektasi akan tumbuh begitu besar di kluster Southeast Asia. Masih hasil survei juga dari CyberSource, tujuh dari sepuluh perusahaan yang disurvei, itu bilang bahwa, gue pernah coba di fraud nih. Pernah ada tindakan fraud. Tadi Pak Anton juga sempat singgung soal OTP fraud. Itu salah satunya. Yang kedua, loss-nya sebesar apa sih? Ini besarnya lumayan besar banget. Satu sampai dua persen loss dari revenue. yang harus hilang karena fraud tadi. Bentuknya macam-macam. Bisa promo abuse, bisa identity theft, bisa scam, account takeover, tapi totalnya satu sampai dua persen. Yang ketiga, kalau kita kerucutin lagi ke dalam marketing spend, 31 persen dari marketing spend itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena fraud. Contohnya, salah satu post dari marketing spend adalah buat acquire consumer. Oh, ini consumer belum pernah pakai aplikasi kita. Zero transaction di platform. Pertanyaannya gimana supaya nambah motivasi buat pakai platform ini. Biasanya ada biaya promo dalam bentuk macam-macam. Potongan harga di basket size ataupun di delivery fair. Froster melihat ini akan muter cara. Oke, kalau gitu gimana caranya? Gue bisa dapat keuntungan terus-menerus. Padahal orangnya cuma satu. Nanti kita akan lihat gimana sih cara mereka ini mencuri sih marketing spend ataupun promo spend ini. Nah, ini sedikit ilustrasi how the underworld works. Jadi fraudster itu menggunakan berbagai cara mulai dari teknologi sampai social engineering buat ngambil keuntungan. Yang pertama, sebelah kiri mungkin saya gak geser kalau gak kelihat. Mereka pakai modified apps. Jadi ini mereka biasanya berkumpul dalam satu komunitas akan buat apps yang bisa dimodifikasi. Untuk apa? Untuk membaipas semua protection yang kita punya di apps tersebut. Tujuannya apa? Balik lagi economic benefit buat mereka. Yang kedua, untuk memaksimai karena mereka harus balap-balapan dengan waktu mereka akan coba buat multiple account dalam satu waktu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat baca koran ada sindikat di Grebek itu handphonenya banyak berjejer. Bisa 20, 30. Nah itu satu handphone mereka bisa bikin account 100, 200 dalam saat yang bersamaan di dalam satu handphone. Pakai beberapa teknologi yang memang sudah ada. Yang ketiga mungkin lebih relevan untuk Grab sebagai perusahaan online art hailing Fake GPS. Fake GPS ini intinya gini. Kalau kita sebagai penumpang kita akan lihat kan oh ini mitra pengemudi udah sampai mana ya. Keliatannya dekat nih. Tapi tiba-tiba loncat ke arah mana. Nah itu Fake GPS. Untuk apa sih? Buat memenangkan alokasi. Kalau dalam penggunaan lebih ekstrim lagi ada yang namanya mock GPS. Mitra pengemudi ataupun driver kita sebut fraudster karena mereka bukan mitra pengemudi. Fraudster itu akan menjalankan aplikasinya dan menjalankan mock GPS-nya. Jadi seolah-olah ordernya itu jalan. Padahal padahal yang kata enggak. Mereka lagi tidur-tiduran lagi santai-santai aja. Motifasinya balik lagi abusing promo atau dapetin insentif. Nah ini dua yang terakhir itu mungkin pernah baca di salah satu media juga bahwa ada sindikat yang memproduksi high definition mask atau topeng HD. Harganya mahal 600 ribu sampai 800 ribu 3D mask itu buat apa? Itu untuk bypass selfie authentication yang kita punya. Nah untuk apa? Jadi kita kan mau melindungi grab mau melindungi kepentingan konsumernya keselamatan konsumernya dengan cara membatasi akun joki. Nah akun joki ini kan akun itu harganya mahal. Cuman ada selfie buat kita tahu bahwa yang login ini orang yang sama. gimana cara mereka bypassnya? Mereka buat topeng topeng yang benar-benar HD. Kita udah ada solusinya untuk ini lewat multi gesture tapi tetap yang namanya fraud itu never ending battle. Jadi ini kayak balapan terus. Yang terakhir creation of synthetic identity KTP palsu lah kita udah banyak lihat pembuatan KTP palsu dan lain-lain ini juga dipakai untuk application fraud terutama buat I know pay later. Nah semua teknologi semua knowledge yang tadi saya paparkan itu sirkulasinya cepat sekali. Lewat social media lewat dark web mereka akan saling ngajarin satu sama lain. Dan ini challenge kita karena artinya regenerasi dari fraudster itu ada terus. Saya setuju sama Bu Ani salah satu obatnya menghadapi fraudster adalah harus diputus rantai edukasinya. jadi kita gak hanya bertahan tapi juga bekerja sama dengan penegak hukum buat menjarain mereka lah biar gak jalan lagi knowledge transfernya. Nah jadi dari semua digital fraud yang barusan saya sebutkan semua fraud modus operandi ini menghambat perusahaan buat scale up buat tumbuh. Kenapa? ada tiga alasannya. Yang pertama revenue loss. Revenue loss ini gak hanya dari promo yang tidak tepat sasaran tapi biaya juga dari false positive. Menurut research satu dari tiga transaksi yang dicurigai sebagai fraud sebenarnya tidak fraud. Itu false positive. Artinya ada opportunity loss. Opportunity loss ini merugikan perusahaan itu sampai 70 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan loss dari fraud yang sebenarnya. Yang kedua marketing ROI yang saya sebut tadi. Kita kelihatannya acquire 10 ribu consumer. Tapi kenyatannya dia-dia aja cuma seribu. Artinya apa? Artinya si seribu ini gak bakal tumbuh. Si 10 ribu tidak akan tumbuh kan? Karena yang sebenarnya yang punya cuma seribu orang. Nah yang terakhir yang jadi dilema adalah gimana membalance atau menyeimbangkan risk appetite dengan consumer friction. Kita gak bakal mungkin juga kasih terlalu banyak friction ke passenger. Misalnya di setiap transaksi akan kita minta selfie. Karena pasti drop off rate-nya akan naik. Orang gak mau gak nyaman. Ini mungkin sama kayak karet ya kalau risk itu kayak karet. Bisnis sama risk itu biasanya kayak karet. Kalau kita terlalu tarik terlalu kanan yang kiri akan putus. Jadi harus cari middle ground-nya dan itu sangat costly. Oke sekarang kita masuk ke journey-nya Grab dalam facing all the fraudsters. Grab sebagai super app terexpose dengan banyak resiko di setiap journey dan setiap aplikasinya. Bapak-Ibu bisa lihat mulai dari resiko account takeover, money laundering, identity theft, bahkan resiko non-fraud juga. Seperti resiko sexual harassment, resiko harassment, resiko road traffic accident. Tapi mungkin di sesi ini kita akan fokus di fraud risk-nya aja. Nah resiko itu kita Grab sebagai perusahaan punya exposure di setiap consumer journey. Mulai dari registration, resikonya adalah penerbangan akun palsu. Kenapa? Karena protester butuh akun untuk dia dapat melakukan modus operandinya. Yang kedua login, account takeover. Consumer kita yang baik akunnya diambil terus disalahgunakan. Saldo-nya diambil bahkan untuk melakukan penipuan berikutnya. Yang ketiga payment, chargeback fraud. Transaksinya menggunakan stolen financials. Itu akan berakibat ke dispute nantinya. yang terakhir adalah pada saat post-transaction money laundering. Dimana fraudster akan mencoba menggunakan platform untuk mencuci uangnya. Dan kalau ada masalah pasti ada solusinya. Saya akan mulai dengan solusi dari SDM. Karena ini biasanya paling menarik. Jadi kita ada lima stakeholders yang sangat kita andalkan. Saya coba rangkum. Yang pertama the spy. jadi kita ada unit ground intelligence yang benar-benar turun ke lapangan masuk ke setiap sosial media bergaul dengan para sindicate buat tahu langsung modus operandi apalagi yang lagi marak teknologi apalagi yang mereka kembangkan tanpa mereka tahu. Yang kedua ada the driver. Kenapa driver? Karena kita mau manfaatin network dari mitra pengemudi yang banyak banget kita ada jutaan mitra pengemudi dan mereka bisa jadi mata dan telinga kita untuk melaporkan kita setiap ada kegiatan fraud. Kita punya program semacam bounty hunter jadi mitra pengemudi yang melaporkan tindakan fraud akan kita kasih kompensasi. Berikutnya ada the speed dial nah ini mungkin sama kayak buba nih agent contact center kenapa ini penting? Karena mungkin saya bisa bilang hampir 100% kalau gak mau dibilang 100%. Hampir 100% tindakan fraud akan tereskalasi ke perusahaan dan pintu pertamanya adalah contact center. Nah itu mengapa penting banget buat kita melakukan training ke agent contact center supaya mereka bisa start investigasi di awal dan kalau bisa diselesaikan pada saat customer pertama kali melaporkan tindakan fraud tersebut. Berikutnya ada good hacker sebagaimana sistem pasti our enemy akan berusaha coba cari celah dan ini seperti balap-balapan siapa duluan yang cari celah. Nah kita mengencourage lewat program hacker one untuk kita buka pintu ke semua white hacker untuk menunjukkan ke kita celahnya grab dimana supaya kita bisa follow up dengan perbaikan dengan lebih cepat. Nah yang terakhir ini tech genius ini tim saya bilang Tony Stark siapapun itu bisa kita ganti tapi ini istilahnya Tony Starknya dari tim ini dia tech geniusnya data analytics machine learning engineer fraud analyst fraud intelligence semua berkumpul di dalam tim tech genius ini untuk bikin solusi baik solusi real time ataupun solusi yang jalan di H plus 1 termasuk treatmentnya ketika ada transaksi ataupun ada akun yang terflex sebagai fraudulent nah di grab kita sebutin sebagai grab defense solusi untuk enterprise fraud selain didukung dengan sumber daya manusia yang baik teknologi juga kita implementasikan untuk melindungi kepentingan consumer yang pertama yang mau saya bahas adalah best in class biometrics sebagaimana disebutkan salah satu resiko fraud adalah account take over biasanya udah harusnya secara teori sudah di cover dengan 2FA 2 factor authentication lewat OTP tapi social engineering macam-macam ya Pak Bu ya ngakunya tuh pinter-pinter kasih pressure pressurenya tuh bagus misalnya kalau di kita prostrate akan bilang halo Bapak dengan Bapak Bapak Radi misalnya mitra pengundi Bapak Radi Bapak Radi Bapak ini ada orderan fiktif nih kalau Bapak gak kasih OTP yang saya kirim ke Bapak sebagai konfirmasi bahwa Bapak mitra aktif akun Bapak kita blacklist saya kasih waktu 1 menit kalau gak jangan salahkan kalau akunnya terblacklist orang under pressure gitu biasanya mikirnya gak panjang dikasih jadi meskipun ada 2FA bisa jebol juga nah salah satu obat adalah biometrics lewat facial recognition ini untuk melindungi kepentingan dari user juga yang kedua highest level of data protection di setiap transaksi kita data-data tersebut akan dikonsum dengan banyak parti dan itu kita melindungi kerahasiaan dari data tersebut fully encrypted dengan standar yang terbaik supaya datanya gak bocor kemana-mana yang ketiga step up authentication step up authentication ini untuk menjawab dilema antara risk and consumer friction nyebelin gak pak bu kalau misalnya bapak ibu transaksi menggunakan OVO salah satu grupnya Grab terus transaksi beli gorengan misalnya harga seribu perak tapi dimintain pin males kan tapi kalau bapak ibu transaksi 2 juta gak diminta pin juga kita questioning dong loh ini transaksi besar banget jadi kita pakai adaptive technology supaya kalau ngeliat ada perubahan behavior dari user akan ada escalated action yang diambil sama sistem yang terakhir fraud detection engine nah ini yang benar-benar membungkus semua solusi tadi millions of data dikonsum sama sistem untuk bisa kasih flagging ke transaksi ataupun entity-entity yang kita anggap mencurigakan contohnya ada satu kabupaten di Bogor ini biasanya tidak ada transaksi ini Grab 0 transaksi per hari tiba-tiba loh dalam satu hari tumbuh jadi 20 sistem akan bisa baca dan akan bisa nge-flag dan ngasih treatment yang sesuai oh oke kalau gitu jangan alokasikan ordernya ke high risk driver driver-driver yang menurut fraud modeling score kita driver yang akan melakukan fraud ini alokasikan aja ke low risk driver nah ini journeynya kita mulai dari in-house mulai dari 2017 dimana kita menggantikan vendor yang kita pakai dan kita buat sistem sendiri yang kita kasih nama Grab Defense sistem ini sangat optimal membantu kita menurunkan fraud di titik yang sangat jauh dari industri tadi industri kita bilang 2% 1-2 Grab bisa diangka 0,2% di 2020 kita mulai melihat bahwa sebenarnya fraudster ini musuh bersama ya tadi kita sempat bilang ya pada ini musuh bersama artinya kita harus bareng-bareng hadapinya di 2020 kita decide buat oke buat perusahaan lain mau pakai silahkan kita open untuk API connection dan lain-lain dan so far kita udah ada beberapa klien di Indonesia ada OVO ada Link aja kemudian ada ULA sebagai klien Grab Defense kita nah solusi ini Grab Defense melindungi kepentingan consumer di setiap journey yang tadi saya sebutin login adding payment bookings payment post transaction login akan diminta selfie ad payment 3DS challenge booking promo block kalau misalnya bookingnya dirasa mencurigakan oh ini kok booking drop offnya disitu-situ aja terus ya terus banyak sama user yang akunnya tuh baru dibuat jam 1 jam 1 lewat 1 langsung transaksi kita block promonya supaya promo spend kita gak gak sia-sia payment ada out and capture ada 3DS challenge juga dan kita pasang cap velocity cap maksimal berapa nih sehari orang bisa transaksi terakhir ada post transaction ini biasanya buat keperluan insurance claim kita akan lihat lagi record dari mitra pengguna ataupun pengguna tersebut oke jadi Grab Defense itu diciptakan untuk melindungi ekosistem dari fraud attack dimana so far sudah melindungi 10 lebih dari 10 grab business mulai dari grab car grab bike grab express food ada payment juga ada digital goods kemudian kita punya lebih dari 1000 real time rules yang jalan pada saat transaksi itu dibuat gak nunggu besok kemudian ini juga di di apa ya di di dukung di dukung oleh artificial intelligence jadi rules yang tadi di dukung juga sama machine learning dan data science model jadi tim gak perlu sibuk gonta ganti thresholdnya adaptif sistemnya dan yang terakhir powered by lebih dari 300 grabber yang tersebar di semua negara mulai dari negara dimana grabber operasi sampai research center kita di Rumania Bangalore Seattle semuanya support grab defense 1 menit oke mungkin 3 yang terakhir apa sih learning kita dalam membuat grab defense yang pertama digital platform itu punya unfair advantage kenapa karena datanya banyak banget kita bisa learning dengan cepat kita bisa tahu kalau ada false positive dan bisa perbaikin modelnya nah ini salah satunya adalah salah satu kalau kita tahu ada social network ini ada fraud social network dimana kita ada dashboard buat menggambarkan network dari fraudster ini bapak ibu yang bapak ibu lihat ini network dari sindikat money laundering dimana uangnya akan muter-muter aja disitu dengan banyak banget notes mereka sharing wifi juga sharing device dan lain-lain yang berikutnya learningnya adalah adaptif kuncinya adalah adaptif adaptasinya dari mana dari dua hal teknologi wise kita harus punya AI yang bisa belajar dari kesalahan oh ini false positive oke modelnya harus diperbaikin yang kedua belajar dari human observation lewat function ground intel yang saya sebutkan tadi itu akan ngasih feedback ke engineer-engineer bahwa eh ada modus operandi terbaru terjadi di Indonesia terjadi di Malaysia Vietnam modus operandi seperti ini yang ketiga buat mencapai ideal state dari fraud dan balance dengan business itu never ending journey kalau kita lihat yang biru adalah current state-nya yang merah artinya yang jelek yang kita gak mau yang kita gak mau apa sih fraudnya makin tinggi user frictionnya makin jelek rugi double dong yang kita mau adalah yang hijau user frictionnya makin kecil tapi fraud lossnya makin kecil juga dan itu kuncinya ada di adaptive technology yang saya sebutkan tadi nah ini ada sedikit ini sebenarnya tim saya gak bilang kalau ada ini jadi saya harus baca dulu greed fraud prevention itu seperti martial arts petarung yang jagoan petarung yang jagoan itu tidak perlu mengeluarkan jurusnya sebenarnya orang-orang juga takut buat buat berantem sama dia ya mungkin sekian itu aja terima kasih berikutnya kita undang Pak Denny Tama untuk menyampaikan perspektif dari pihak eksternal Krol silahkan Pak Denny baik terima kasih Pak Anton selamat siang rekan-rekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada IIA yang sudah mengundang untuk ikut dalam diskusi ini saya mohon izin untuk mengambil selatnya mohon dibantu ditayangkan baik posisi saya agak sulit gitu ya disebelah saya adalah seorang ibu yang hebat yang selama ini menggawangi anti-fraudnya BCA gitu ya dan punya reputasi yang luar biasa kemudian disana ada Mas Radi yang tadi kalau saya lihat presentasinya luar biasa sekali menunjukkan bagaimana Grab itu men-tackle issue fraud gitu saya tersisa dengan sedikit ruangan yang akhirnya saya akan pakai untuk sharing saja sharing mengenai observasi pengalaman saya menengani fraud saya akan mulai ini cuma ada dua cuma ada dua dua bagian dari presentasi yang pertama saya ingin ngasih tahu bad news kalau kita bicara money fraud dalam digital environment dan yang kedua saya akan ngomong mengenai good newsnya yang pertama bad news dulu ini sedikit contoh kasus mungkin teman-teman ada yang pernah baca tahun 2016 itu artinya sudah 6 tahun yang lalu itu ada satu kasus yang saya tidak melihat banyak coverage-nya di dalam negeri tapi ini kasus besar sekali dimana bank sentralnya Bangladesh itu dibobol teman-teman bisa sayangkan ya kalau kebanyakan yang kita dengar itu bank bank umum yang dibobol ini bank sentral dan kerugiannya itu mencapai kalau dirupiahkan itu 1,1 triliun nah gimana mereka melakukan itu ini adalah proses rumitnya gitu ya mulai dari mereka itu membuka account yang sudah mereka siapkan jadi kan kalau di perampokan di film-film itu kan orang nyiapin gateway carnya kan jadi menyiapkan mobil untuk kabur gitu ya nah mereka menyiapkan rekening untuk membawa lari uangnya dan itu sudah dipersiapkan jauh sebelumnya dan proses yang lain ini adalah proses yang disederhanakan teman-teman bisa lihat karena ada banyak yang bisa kita pelajari dari sini yang pertama timelinenya bulan Mei tahun 2015 mereka mulai membuka rekening mereka membuka rekening di dua negara yang mereka anggap sistem anti pencucian uangnya lemah satu Filipina yang kedua Sri Lanka saya gak heran mereka gak buka di Indonesia tapi kenyataannya Filipina dan Sri Lanka yang dipilih gitu ya kemudian di tahun 2015 juga mereka mulai naruk malware ya naruk malware disana dan nanti dalam proses investigasi itu tidak pernah ditemukan bagaimana mereka bisa mendapatkan akses ke dalam sistemnya Bank Sentral Bangladesh tapi mereka mengundang FBI untuk membantu melakukan investigasi dan FBI menduga kuat ini tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan internal baik itu sengaja maupun tidak sengaja gitu ya nah tadi Pak Anton dan Mas Radi itu menyebut-nyebut mengenai social engineering dugaannya memang melalui social engineering kemudian dari tahun 2015 sampai 2016 malware ini mengamati perilakunya komunikasi email di Bank Sentral Bangladesh teman-teman mungkin sering dengar kasus apa namanya bisnis email compromise ya itu modusnya kurang lebih sama kan jadi mereka mengamati perilakunya dan teman-teman bisa lihat ya mereka spend hampir satu tahun hanya untuk mengamati perilaku ini betul-betul sindikat yang sangat sabar dan sangat ulet gitu ya kemudian baru pada bulan Februari 2016 mereka beraksi jadi mereka mengirimkan 35 permintaan transfer dari BCB perintah itu dikirimkan ke FED di US dan itu dikirimkan menjelang akhir pekan malware itu bukan hanya merusak atau mengamati perilaku dan kemudian mengirimkan email tapi juga merusak printer kenapa merusak printer karena setiap kali Bank Sentral mengirimkan perintah transfer ke Bank Sentral negara lain maka dia akan selalu mengeluarkan print out itulah yang kemudian dirusak jadi ketika perintah itu dikeluarkan menjelang akhir pekan orang yang datang melihat di printing gak ada mereka taunya printernya rusak karena itu akhir pekan gak ada orang IT harus menunggu keesokan harinya gitu ya dan ketika semuanya ditangani terlambat nah tapi intinya begini uang itu kemudian dilarikan masuk ke ke Sri Lanka dan ke Filipina yang ke Sri Lanka beruntung bisa dicegat karena orang Sri Lankanya curiga bahwa ada yang gak beres dengan swift message-nya tapi yang ke Filipina masuk ke RBC kemudian di apa namanya di channel lagi ke kasino dan kemudian hilang 1,1 triliun kalau dirupiahkan nah dari sini sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa bisa tarik jadi yang pertama ternyata tidak semua fraud yang berkaitan dengan cyber itu sebegitu cybernya kalau dari statistik itu disebutkan bahwa hanya 3% dari serangan cyber yang benar-benar memanfaatkan kelemahan sistem TOK gitu ya yang 97 itu selalu ada unsur social engineeringnya nah makanya sangat penting gitu ya untuk melihat sistem itu dari sisi secara komprehensif jadi bukan hanya hardware-nya bukan hanya software-nya tapi juga orang yang ada di situ gitu kemudian yang kedua kita juga melihat bahwa bukan hanya dalam kasus bank sentral Bangladesh tadi tapi dalam banyak kasus sekarang yang namanya fraud terutama di institusi jasa keuangan itu kemudian selalu menjadi satu paket dengan pencucian uang dan tidak hanya di bank ya bahkan tadi Mas Radi juga sudah sebutkan kan money laundering itu tidak hanya berurusan dengan jasa keuangan tradisional seperti yang kita tahu perbankan asuransi pasar modal tapi juga industri-industri baru seperti sistem pembayaran yang platform fintech kemudian kita tahu sekarang ada cryptocurrency dan sebagainya crypto malah lebih gila lagi karena once uangnya masuk ke dalam sistem crypto kadang-kadang dalam beberapa kasus tidak perlu melalui bank lagi sekalipun secara tradisional biasanya gateway untuk masuk ke crypto itu melalui bank kemudian begitu masuk ke wallet crypto ketika kita mau merubah menjadi fiat money harus lewat bank lagi tapi mungkin teman-teman juga pernah baca secara internasional banyak pembayaran yang bisa dilakukan menggunakan crypto di UK itu ada pasar property yang bukan hanya menerima crypto bukan hanya bisa menerima crypto tapi mereka hanya mau menerima crypto jadi kalau orang bisa memindahkan uangnya dari uang-uang fiat ke crypto kadang-kadang dia tidak merupakan bank lagi nah jadi apa namanya fraud itu bisa kemudian jadi satu jadi artinya apa artinya kalau kita memiliki sistem anti pencucian uang yang baik sebenarnya pada saat yang sama bukan hanya kita comply dengan regulation tapi kita juga memagari diri kita dari kejahatan nah kemudian yang ketiga terus untuk melakukan pencucian uang atau melarikan dana hasil kejahatan itu semakin bervariasi tadi ada contoh mulai dari cryptocurrency kemudian penggunaan platform fintech dan sebagainya nah ini adalah dari kasus yang berkaitan dengan cyber nah ada hal yang mungkin teman-teman tidak akan lihat secara langsung kalau kita bicara mengenai digital environment mungkin banyak sudah dengar mengenai window dressing ini biasanya mainannya akuntan window dressing itu adalah situasi dimana orang mempercantik laporan keuangan baik itu untuk mengambil kredit di bank atau ditujukan untuk investor dan sebagainya dulu waktu saya kuliah dosen itu selalu mengajarkan arsiteknya window dressing adalah akuntan tapi kayaknya sekarang tidak lagi ini ada satu kasus yang pernah saya tangani beberapa tahun yang lalu yang menarik jadi sebenarnya yang di window dressing itu adalah NPL ini kebetulan perusahaan jasa keuangan jadi NPLnya itu ditekan ditekan sejauh mungkin supaya tidak kelihatan besar padahal NPLnya sebenarnya besar sekali caranya gimana itu memang keterlibatannya dari atas jadi dari BODnya sudah memerintahkan pokoknya NPL tidak boleh melebihi sekian nah kemudian dia diterjemahkan menjadi oke kalau tidak boleh seperti itu berarti kita harus restructure tapi restructure nya restructure pura-pura gitu ya jadi kemudian bagian collection itu membuat daftar mana yang mau di restructure kemudian dikasih ke IT jadi mereka bilang pokoknya gimana caranya daftar ini pastikan terrestructure nah tinggal orang IT nya orang IT nya kemudian mengolah data database yang masih mentah gitu ya supaya jangan sampai kalau di audit kemudian ketahuan kemudian mereka cemplungin daftar yang sudah dikasih itu kemudian diolah di sana teman-teman bayangkan ya itu kan harus dilakukan pada tanggal 31 ya kan sementara window untuk melakukan itu kan gak banyak kenapa karena kan perusahaan ini harus menunggu jam 5 sore untuk collection itu selesai masuk kemudian baru mereka bisa menghitung gitu kan dan itu yang mereka lakukan begitu menjelang jam 12 malam jam bios komputer dimatikan oleh orang IT nya sehingga apapun yang mereka lakukan setelah itu jamnya berhenti artinya apa semua deliverables dari sistem itu tidak akan melewati tanggal pada hari itu jadi kalau mereka nanti selesainya subuh gitu atau bahkan jam 9 jam 10 hari berikutnya baru kemudian dijalankan lagi jamnya nah dan itu tidak tidak tercapture oleh auditor kenapa karena memang prosedur tradisional yang dipakai oleh auditor keuangan tidak akan menjangkau sampai ke back end di sistemnya dan ini bukan hanya sekali kalau saya pribadi saya ketemu paling tidak dua kasus di industri jasa keuangan satu di bank satu di multi finance dengan cara yang kurang lebih sama artinya apa pemahaman kita bahwa selama ini fraud itu terutama kalau berkaitan dengan laporan keuangan itu di arsiteki oleh akuntan harus kita geser sekarang karena ini adalah digital environment nah jadi lesson learnnya adalah tadi gitu ya peran IT itu sangat-sangat vital gitu ya baik dalam arti positif maupun negatif kemudian sepertinya kita tidak bisa semata-mata mengandalkan laporan audit terutama dari audit eksternal karena mereka punya batasan-batasan yang belum tentu bisa catch up dengan modus-modus yang terjadi di dalam dunia fraud nah itu bad newsnya tapi di sisi lain digital environment juga memiliki beberapa hal yang kita bisa diskusikan tadi ini sudah banyak diulas oleh Mas Radi dan saya yakin nanti mungkin Bu Wani juga akan membahas ini data analytics nah kalau tadi kan grab defense misalnya itu kan data analytics yang canggih gitu ya dengan machine learning dan sebagainya nah tapi secara sederhana teman-teman di industri bisa membuat sistem data analytics yang sebenarnya prinsipnya cukup apa namanya cukup simple secara prinsip ya jadi ini gambarannya adalah apa namanya perpaduan antara data transaksi dan static data yang kemudian diolah kemudian dibuatkan parameter-parameter memang agak kuno gitu ya karena orang sekarang sudah bicara machine learning AI tapi masih banyak sebenarnya pendekatan root space yang bisa dipakai karena tidak semua environment itu cocok untuk machine learning atau AI gitu ya jadi dan untuk machine learning atau AI itu akan membutuhkan banyak sekali use case akan membutuhkan apa namanya feedback yang luar biasa besar dan sebagainya nah ini adalah konsep yang secara prinsip bisa diterapkan ini contoh saja gitu ya jadi tadi kasus yang saya cerita mengenai restructuring abal-abal itu itu kita mencarinya dengan cara seperti ini jadi dengan data analytics kita tarik big datanya kemudian kita bandingkan antara days past due gitu ya jadi dihitung benar-benar dari data operasional berapa hari sudah melewati jatuh tempo dibandingkan dengan apa yang ada dalam sistem nah kemudian ini terdetect disini ya nah ini mungkin sekilas bagaimana sistem data analytics di corporate banking ya jadi ini jauh lebih canggih karena melibatkan keseluruhan sistem yang ada mulai dari banking sistemnya financial statement dan sebagainya ini banyak dipakai di bank-bank besar yang apa namanya bisnis loan corporate loannya juga besar jadi teman-teman bisa lihat perpaduannya luar biasa jadi mereka mengandalkan bisnis intelijen yang kemudian diolah menjadi risk rating dan ada decision systemnya disitu gitu ya jadi kalau masuk risknya hijau itu diapain kalau merah diapain tapi begini data analytics itu bukan sistem yang berdiri sendiri jadi jangan membayangkan bahwa semuanya selesai dengan teknologi data analytics yang kita kenal itu masih membutuhkan pengetahuan atau pemahaman mengenai fraud yang ada di industri kita dan tidak ada satupun perusahaan yang punya profil fraud risk yang sama dengan perusahaan lain sekalipun itu sama-sama di industri yang sama perbankan pasar modal misalnya manufacture semuanya beda makanya teman-teman mungkin perlu mempertimbangkan melakukan fraud risk assessment dulu kenapa? karena sistem ini tidak akan jalan data analytics ini kalau tidak dilandasi dengan risk assessment yang bagus yang berikutnya ini juga bukan final gitu ya once kemudian alertnya keluar kita masih harus melakukan investigasi jadi tidak ada teknologi yang bisa menggantikan investigasi secara penuh kemudian forensik komputer saya kira teman-teman sudah sering dengar ini membantu dalam proses investigasi ini juga kelebihan dari digital environment yang kita punya sekarang semua data ada di komputer kemudian kita bisa tarik ketika kita membutuhkan ada satu lagi yang saya ingin sampaikan open source intelligence ini jarang sekali untuk di explore ya jadi ini ada satu contoh kasus yang saya ingin sampaikan ke teman-teman ini adalah satu investigasi yang dulu saya pernah lakukan lima tahun yang lalu mungkin jadi ada satu perusahaan bermitra dengan ini perusahaan ya bermitra dengan partner di luar negeri singkat cerita perusahaan lokal ini mencuri jadi partnernya itu dibohongi berkali-kali gimana caranya ini ada 99 anak perusahaan yang sengaja mereka buat untuk menarik uang dari perusahaan itu dan 99 anak perusahaan ini sebagian besar itu paper companies kalau anda lihat ya yang warna pink ini ini adalah anak-anak perusahaan yang berbisnis dengan perusahaan PTX ini jadi mereka mengambil uang itu dalam bentuk menjadi konsultan padahal fiktif gak ada kerjaannya menjadi supplier dan sebagainya dan itu gagal diidentifikasi oleh auditor kenapa? karena auditor tidak melakukan ini open source intelijen untuk untuk ngecek ada gak hubungan afiliasi kalau dicek hubungan afiliasi antara pemilik dengan anak-anak perusahaan ini kelihatan dimana-mana jadi saya bisa kasih ilustrasi contoh begini ini yang kita punya sekarang ya jadi kalau kita bicara corporate registry ownernya adalah Kemenkumham Samsat Pemda dan sebagainya teman-teman tahu bahwa data-data ini semuanya adalah big data yang kalau digabungkan akan menjadi very big data dan kemudian apa yang bisa kita dapat dari sana kita bisa dapat beneficial ownership information kita bisa dapat hubungan afiliasi dan sebagainya tiga tahun yang lalu saya melakukan investigasi di salah satu perusahaan publik kasusnya kemudian meledak karena apa namanya incident ya kliennya kemudian membocorkan kasusnya ke pasar modal dari situ ada satu hal yang menurut saya akan menjadi good lesson learned jadi perusahaan ini dia membentuk banyak perusahaan afiliasi yang tidak terdeteksi ketika apa namanya itu dilakukan audit nah ini mungkin lesson learned yang bagus buat kita bahwa sekarang itu kalau kita mau mencari data-data hubungan afiliasi mencari data beneficial ownership itu datanya tersedia sekalipun kadang-kadang tidak hanya tinggal mengambil gitu ya tapi kita perlu melakukan riset makanya namanya open source intelijen nah saya kira itu ini last slide dari saya sekedar wrap up saja jadi link paling lemah dalam sistem itu masih manusia sekalipun kita punya sistem yang sangat bagus tapi kalau apa namanya pelakunya itu kena social engineering sistem kita bisa bobol kemudian teknologi itu kebanyakan hanya enabler ya itu membantu kita gak bisa merilai segalanya ke teknologi kemudian data analytics itu hasilnya hanya sebaik ya pemahaman kita mengenai risiko kemudian kualitas data kemudian kualitas dari parameter dan tidak ada teknologi yang bisa menggantikan atau melakukan seluruh pekerjaan untuk mengidentifikasi fraud ya di satu titik akan perlu keterlibatan kita terakhir tadi ya open source intelijen itu selama ini itu underutilized jadi kita perlu banyak melihat sana saya kira itu dari saya terima kasih banyak terima kasih Pak Denny kita berikan aplaus Pak Denny berikutnya mari kita sambut Ibu Wanisa silahkan Ibu untuk tolong dibantu slide ya terima kasih ke slide pertama covernya ini slide kedua ya ini jam-jam ngantuk nih ya jadi giliran saya selamat siang Bapak Ibu yang saya cintai biar semangat jadi kan yang saya cintai tadi biasanya derita pembicara ketiga nih ya jadi gue mau ngomong apa lagi nih semuanya udah habis oleh Bapak-Bapak yang hebat ini tapi hari ini saya akan cerita sesuai judulnya cerita tentang fraud banking di di era digital ini lanjut nah semuanya sudah digital kan ya Bapak Ibu kita malas nyetir ada grab car malas masak ada grab food semuanya serba enak banget gitu ya di era digital ini gimana dengan perbankan perbankan juga demikian ini datanya BCA ya kalau ditanya transaksi digital BCA itu berapa sih sekarang 99,8% adalah nasabah kami bertransaksi dengan digital hanya 0,2% nasabah bertransaksi di cabang nah ini Bapak Ibu semua nasabah BCA bukan iya 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 kan iya tingkatkan saldo Anda ya yang belum punya rekening bisa buka rekening gitu ya lewat digital juga lewat pembukaan rekening online hanya 0,2% orang datang ke cabang jadi Bapak Ibu ingat-ingat terakhir saya ke cabang itu kapan hampir gak pernah kan karena semuanya serba digital nah Bapak Ibu dibalik kenyamanan digital bank juga seneng transaksinya lewat digital juga seneng karena kan costnya jadi murah nasabah juga seneng kalau dulu mau buka rekening misalnya di BCA ya harus butuh 2 jam 3 jam kan BCA bank capek antri gitu ya BCA bank cuek aja tapi sekarang gak gitu sekarang tapi tetap BCA sih BCA bank cuan Alhamdulillah nah ya kan udah digital lanjut ya kayaknya seneng sekali Bapak Ibu ini nah kadang-kadang kita berpikir oh sekarang di era digital berarti fraudnya pasti kita mikirnya oh hacker oh kita di-hack sistem kita di-hack kan pasti mikirnya gitu kan kalau di era digital tapi pernah gak kita denger eh si bank itu kena hack loh bank itu kemarin juga datanya diambil di-hack hampir tidak terdengar karena memang menurut data dari Oxford University di zaman digital ini justru fraud yang paling besar itu adalah social engineering 88% 88% hampir tidak pernah terdengar oh ini hacker-hacker gitu ya nah social engineering adalah kejahatan di mana penjahatnya mempengaruhi pepikiran dan korban dibikin bahagia sekali oh dapat undian berhadiah jadi kita bahagia atau dibikin sengsara sekali oh rekeningnya di-hack dicuri sehingga duitnya udah ilang dibikin sengsara sekali kita jadi kaget terus mengikuti apa yang dimaui oleh si penjahat menurut Oxford University 88% adalah social engineering bagaimana kalau di Indonesia apakah Indonesia di bawah dunia atau gimana harusnya Indonesia kreatif dong penjahatnya ya sangat kreatif berapa persen 99% jadi kejahatan perbankan walaupun era digital tetap aja kejahatannya tipu-tipu bok gitu ya tipu-tipu semua enggak ada yang kecanggihan teknologi menghijack kita segala macam enggak 99% adalah social engineering ini saya disclaimer apa yang saya ceritakan ini adalah untuk edukasi ya bukan untuk pembelajaran nanti tiba-tiba auditor jadi fraudster gitu ya kok gajinya lebih gede gitu ya nah paling gede apa sih penipuan online karena semua kita udah belanja online jadi penipuan online itu yang paling besar kalau kita belum pernah tertipu rasanya ah lu sih cupu kenapa sih bisa tertipu ah Anes memang lu gitu ngapain kalau belum tertipu sok-sokan tapi kalau udah tertipu tuh nyesek banget kok gue bisa ketipu ya kayak gitu nah penipuan online terbesar dalam satu bulan ini di BGA ya 2000 kasus tipu-tipu kayak gitu ini pun yang lapor banyak juga kan yang lapor ah yaudah lah memang gue kurang amal yaudah gak lapor lagi kan ke BGA ya memang lagi swe aja gitu nah ini yang lapor 2000 yang tidak lapor lebih banyak lagi ya memang bodohnya gue lah gitu ya nah gitu kenapa sih banyak yang kena ini karena memang fraudnya penjahatnya itu sangat tahu kondisi behavior masyarakat kita dia sangat tahu gue mau nipu apa jualan apa sekarang paling banyak jualan apa Bapak Ibu fraudster sangat tahu ibu-ibu itu punya agenda satu tahun dua tas merek apalagi masa pandemi gak pernah ke luar negeri ini gak bisa terbang gak bisa beli tas sehingga paling banyak peringkat pertama adalah jualan tas jadi Bapak Ibu kalau mau jadi fraudster jualan tas nah ya ya paling laku nih dia tahu ibu-ibu itu kalau lihat tas matanya berbinar-binar ya nah jadi kita harus tahu kenapa sih orang bisa tertipu belanja online harusnya kan gak tertipu gitu ya kita pokoknya jangan lihat followernya banyak follower itu bisa dibeli jangan terpengaruh dengan testimoni jangan terpengaruh dengan konten nah itu adalah sindikat mereka yang kedua adalah arisan online Bapak Ibu jangan ikutan arisan online gitu ya kita arisan yang tatap muka dengan temen aja uang kita dilariin orang apalagi online gitu ya jangan tertarik dengan testimoni jeng terima kasih ya jeng baru setor tiga kali jeng udah tarik seratus juta jeng akhirnya ikut gitu ya nah itu pasti udah uangnya hilang kayak gitu ya penipuan tas mungkin juga terinspirasi penjahatnya juga terinspirasi nih ya terinspirasi dengan ini abibas dan adidas serupa tapi tak sama mungkin penjahatnya juga terinspirasi gitu ya apa yang terjadi mereka juga bikin akun-akun ya ini facebook saya pernah dikawain bukan di hacker ya saya pernah dikawain facebooknya yang sebelah sini adalah facebookku yang asli Natalia Wani Sabu yang sana adalah yang kawainya Natalia Wani showbook gitu ya padahal saya gak aktif di facebook saya aktifnya di instagram follow ya centang biru loh kayak gini ini paling rame paling rame kalau di BCA yang paling sering kena Pak Yahya Pak Arman Wani gitu ya kami entah mau bahagia atau sedih kan terkenal juga kalau mau dipakai saya yakin Bapak Ibu disini sering fotonya dipakai nah ini model yang sekarang kemudian juga lewat WA foto kita dipakai tapi nomor WA nya bukan nomor WA kita itu Bapak Ibu hati-hati pokoknya kalau ada yang WA kita walaupun fotonya teman kita nomor WA nya bukan nomor teman kita gak usah dipercaya apalagi sudah nyinggung-nyinggung soal duit ya soal duit itu udah lupakan lah walaupun mereka biasanya minjemnya oh minta tolong dong sejuta dua juta itu abaikan biasanya atau mereka jualan pura-puranya lagi di bea cukai lagi di bea cukai emasnya murah banget enam ratus ribu doang mau titip beli gak nah itu dia terjebak disini kemudian gak cuman perorangan sekarang dia merambah ke sosial media bank karena kan lebih banyak korban kan kalau sosial media bank misalnya kita lihat ada kol BNI Mandiri BCA ini semuanya palsu walaupun mirip tapi ini palsu aslinya harusnya ada centang biru nih kayak gitu ya good life BCA ting bank Mandiri ting ada centang birunya BNI 46 ting walaupun sekarang yang palsu juga ada ting pura-pura ya bikin sendiri tingnya gitu ya nah seperti itu nah kita juga harus hati-hati lah jangan langsung percaya kemudian nah ini yang tadi dicerita sama Mas Anton mau jadi prioritas gak kayak gitu mau jadi prioritas BCA gak cuman 10 juta loh gitu selain prioritas ini yang BRI BRI 10 juta juga ada yang Mandiri juga gitu ya 10 juta juga BCA juga pokoknya bank-bank besar itu ditawarin menjadi nasabah prioritas nasabah prioritas dengan 10 juta tapi kita kan pakai akal sehat dong kalau 10 juta bisa jadi nasabah prioritas nanti prioritas kita jadi kayak pasar dong semua orang punya 10 juta nah seperti itu ya nah lanjut tau gak Bapak Ibu sehari itu di BCA punya 20 sampai 30 akun palsu yang terbit kalau saya pernah kepo saya hitungin semua bank sehari itu ratusan ini yang palsu ya jadi akun-akun yang palsu nah sekarang ini yang tadi Pak Anton juga cerita dikenakan biaya 150 ribu mau atau tidak ya atau tidak ngapain pakai surat pasti semua nasabah jawabnya tidak gitu dong ngapain dikirimin surat mana ada yang mau donasi buat bank gitu kan nah kalau kita lihat surat ini ketahuan kok palsunya kelihatan ini bukan bahasa banker kita lihat ya saya perbesar nih tulisan nih ya tulisan banking 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 gitu loh harusnya kan B-A-N-K-I-N-G ini banking gitu ya jadi kadang-kadang aku kesel kalau dikirimin orang teman-temanku ini benar apa enggak sih saya enggak jawab ini benar apa enggak saya cuma jawab banking gitu ya biar dia tahu ini tuh palsu gitu nah tapi ada yang tertipu enggak banyak juga yang tertipu karena mereka takut kena 150 ribu nah ini juga BCA B-U-M-N loh BCA kan bukan B-U-M-N ini loh BCA B-U-M-N gitu ya padahal BCA bukan B-U-M-N BCA itu B-U-M-D badan usaha milik jarum nah itu yang benar salah cetak dia salah cetak salah cetak nih sebenarnya setiap hari kami kami itu direpotkan dengan akun palsu jadi tim fraud banking saya tuh tiap hari ngitungin nih yang palsu karena kita enggak bisa takedown sendiri pada seharusnya kita bisa takedown sendiri kan bisa repot repot enggak bisa loh padahal tim saya ada 4 ribu orang ayo repot bareng-bareng eh enggak bisa takedown jadi harus minta bantuan kominfo untuk men-take down kan yang palsu-palsu ini sampai tiap hari pusing gitu ternyata bukan kita aja yang pusing bukan kita aja yang pening penjahatnya juga pening sendiri kita lihat nih ya masa mandiri official prioritas logonya BJA prioritas jenius bantuan jenius BTPN logonya flip handi BRI prioritas logonya mandiri BRI prioritas logonya BCA nah dia juga pening sendiri saking banyaknya tuh kan jadinya salah-salah kita lihat lagi ini pengirimnya BRI tapi masa suratnya BCA gitu ya mungkin saking banyaknya dia mau nipu orang gitu ya lanjut nah itu yang pertama akun palsu yang kedua ini juga ternyata kenapa nasabahku tuh sering kena tipu sering ini banyak yang gini kan kita kalau apa-apa kita tanya mbah google kan mbah google ternyata penjahatnya juga pasang iklan di mbah google lebih mahal lagi bayarnya sehingga saya pernah ngalamin iklannya halo BCA palsu di atas halo BCA yang asli nah jadi kita harus setiap hari itu searching jadi bapak ibu juga harus searching mungkin grab juga pernah kena seperti itu kan nah jadi kita harus searching ada yang palsu enggak seperti itu bapak ibu nah jadi kita ya kita sudah kasih tahu grab nih yang iklan di atas kita gimana sih mungkin dia sih enggak bilang habis duitnya lebih tinggi enggak bilang baik kami akan perhatikan nah fake caller fake caller pasti semuanya sudah tahu fake caller itu dia menyerupai nomor kontak center kita ini bukan nomor halo BCA loh bapak ibu jadi nomor kontak center bank itu pasti 1500 berapa tapi tidak ada tanda plus dan tidak ada kode area ini mereka kok ini bukan nomor telkom mungkin ada yang bilang kalian tuh harus kasih tahu telkom dong ini ada nomor yang mirip kalian ini bukan nomor telkom ini bisa dibuat di aplikasi App Store atau Play Store pilih fake caller nah kita bisa bikin tuh nomor-nomor cantik atau kita mau ubah nama kita menjadi Pak Jokowi gitu kan bisa juga hubungin Pak Anton dikira Pak Jokowi cari menteri eh ternyata prank dari Wani eh aku kan gini ya kan nah nah tapi ini sudah kurang sudah kurang laku karena waktu saya nangkep penjahatnya dia bilang kita sekarang udah gak pakai nomor-nomor gini karena kita sering salah misalnya dia ngakunya dari Halo BCA dia kan sembarangan ini kan sembarangan telpon telponlah ke Pak Pak Anton selamat pagi Pak kami dari Halo BCA mau ngasih tahu rekening Bapak yang di BCA sedang kena hack dananya sudah hampir habis terus Mas Antonnya gini apa saya kan bukan nasabah BCA prank penjahatnya kena prank oh maaf ya kami salah sambung kayak gitu nah sekarang dia berubah menjadi provider nah dia telponlah sembarangan telpon misalnya telekomsel dia telpon ke Mas Anton Pak nomor Bapak 0811 oh ya Bapak beruntung poinnya sudah 800 ribu oh ya seneng dong Pak Antonnya seneng Bapak mau diganti voucher apa transfer ke rekening pilihnya apa pasti ke rekening kan setelah rekening rekeningnya berapa nomor kartunya berapa kayak gitu jadi mereka udah ubah skenario nah nanti setelah tadi ya ini semuanya oh kalau mau dihapus biayanya atau mau jadi nasabah prioritas isi link ini ya ini hati-hati bank itu tidak pernah minta nasabah isi link seperti ini nanti linknya ada nomor kartu nomor rekening user ID nomor PIN seperti itu nah kalau semua data-data ini kita berikan kepada si penjahat berarti kan kayak kita udah memberikan kunci rumah kita kepada si penjahat tersebut jadi bisa langsung bobol rekening kita jadi hati-hati dengan akun palsu karena bisa bikin kita auto miskin tiba-tiba miskin kita ya dispute dong nasabah bilang kalian ambil uang saya kita bilang enggak bapak sih yang ngasih data-data terjadi dispute obatnya apa obatnya ya edukasi kolaborasi inovasi dan tangkap penjahatnya nah kalau edukasi kita jangan sembarangan edukasi nih kita harus tahu dulu siapa sih korbannya nah kita lihat yang siapa sih yang paling sering tertipu kalau untuk social engineering yang belanja-belanja tadi ternyata ibu-ibu umur 21 sampai 35 ibu-ibu muda yang suka belanja nah coba kita lihat lagi kalau yang prioritas siapa yang sering kena ternyata bapak-bapak umur 36 sampai 50 sepertinya ini usia-usia puber kedua pingin jadi prioritas pingin jadi sultan mungkin pingin neng-neng om punya prioritas nih neng nah bapak-bapak ya bapak-bapak yang kena terus yang ini juga instagram ternyata bapak-bapak juga loh aku heran kok bapak-bapak bukannya bapak-bapak harusnya tercipta sebagai buaya gitu kok malah tertipu ya sorry sorry habis ini iklan tapi tolong ada suaranya nih mas Anton nah setelah kita tahu pangsa pasarnya kita siapa kita iklan nah supaya iklannya tepat sasaran ini salah satu contoh iklan yang kami pilih tayang di lapor pak karena rankingnya lapor pak itu paling tinggi pakai sound kali suaranya kecil bisa masuk sound gak mas ih padahal lucu banget loh ini gak ada suara ini gimana ini ulang-ulang ya ini permintaan penonton loh jadi boleh perpanjang waktu suaranya gimana bisa mas mas masalahnya saya tidak dikasih talenta untuk dubbing kalau ada saya dubbing nih bisakah ditunggu sampai besok loh ini bisa berasaan hanya colok kabel ya soalnya auditor sih ya bukan IT udah apa lanjut aja ya kalau gak bisa pakai manual aja mas saya pakai mic yang disini mas yang di belakang oke bisa aku lanjut ya manual aja kali ya iya mungkin saya sambil bantu pasang micnya disini kali ya coba ya mungkin di play bu Wani oke ininya belum ke layar aku oh katanya tiga hari lagi mas oh iya oh enggak ya masnya serius sudah ya halo CS bang ya ada transaksi gak wajar Wendy Armoko betul nama ibu Mona Lisa panggilan mpomune udah kirim oh oh tv-nya udah oke oke saya cek dulu ya ngapain ngapain gulai posesif ya kamu iya ujtia waduh ini yang mantra yang mantra mantra eh eh tutup gua dapet WA dari BCA perubahan perubahan kenaikan tarif transfer bank lain dari 6 ring mengisi link yang dikirim lewat WA suruh isi nomor HP nomor kartu ATM pin jangan ya track hijau nya bang safe deh berani-beraninya tuh orang mau nipo gua ketemu gua gigit tuh orang makanya bang cari tau biar aman di BCA.id ID garis miring awas modus nah ini yang kami buat kalangan yang masih cinta dengan Duh kayak gitu ya jadi pangsa pasarnya dan ini kami pilih spok personnya adalah Om Det dan Bunda Maya karena ini yang followernya paling banyak jadi mengena gitu daripada kita iklan dengan orang yang tidak terkenal kan ini enggak dihiraukan lanjut nah ini press lilist kalau kita lihat bank nasi yang paling sering press lilist yang paling sering nangkep penjahat terus di press lilist itu adalah BCA banyak bank yang sangat takut jika press lilist karena mereka sangat takut ih jangan bikin dong nanti kalau nasabah kita takut gimana bla 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 takut ini enggak ternyata behavior masyarakat sekarang berbeda mereka sangat percaya bank yang mengakui kesalahan dan mau nangkep pelakunya ya jadi dia ikut antusias jadi kalau kami berhasil nangkep penjahat mereka sering tanya itu BCA sudah berhasil nangkep ya wah selamat ya semoga cepat naik pangkat nah makanya saya sering cepat naik pangkat gitu ya jadi nah kemudian ini trik dari BCA kalau kami press lilist kami selalu ada edukasinya jadi enggak cuma berita-berita aja tapi ada edukasinya di press lilist dan itu lebih banyak orang mau baca daripada kita tulis artikel misalnya artikel dari BCA hati-hati bertransaksi e-channel yang baca yang read dikit tapi kalau beritanya kayak gini baku tembak penjahat perbankan tewas ditembak wah banyak banget yang mau baca gitu ya misalnya 5 pelaku pembobol ATM dislipi, diciduk walaupun kata-katanya suka kayak begitu gitu ya nah ini lebih banyak orang mau baca dan kami misalnya nangkep ini waktu nangkep di tulung selapan gitu ya ini ada suaranya juga nah itu kami press lilist gitu kita habis nangkep dari tulung selapan begini tekniknya nah itu kita press lilist jadi masyarakat itu tahu jadi dengan menonton ini mereka tahu oh kita itu ditipu jadi yang nipu itu bukan BCA-nya bukan sistem BCA yang lemah tapi ada penjahat yang menipu mereka yang social engineering-nya seperti itu Bapak Ibu nah ini memang kita tadi semua narasumber mengatakan bahwa kita harus kolaborasi gak bisa sendiri kayak BCA kalau iklan-iklan fraud terus juga orang kenapa sih dia iklan terus emang dia banyak ya fraudnya nah kan kita juga jadi gimana gitu ya jadi kita juga minta regulator bantu kita ini juga kebetulan saya adalah ketua cyber perbanas jadi saya bisa membuat ini nanti bisa blokir antar bank ini lagi dalam proses kerjasama nah ini juga kerjasama dengan Kominfo untuk meng-take down karena kita gak bisa take down sendiri dan Kominfo memang sangat mendukung kita untuk meng-take down take down akun-akun yang seperti itu nah ini yang terakhir dimana kalau kita regulator kan mengatakan bahwa kalau kita memenuhi dua per tiga dua per tiga itu kayak gini what you have what you know kalau kita memenuhi kita boleh ngeluarin produk what you have tuh kartu ATM key BCA kartu kredit kita punya orang lain gak punya gak boleh diserahkan what you know adalah pin password gitu ya yang kita tahu kita tidak boleh ngasih ke orang lain tapi zaman sekarang kadang-kadang susah kita aja mbak apelin ATM dong mbak ini pinnya di restoran juga mbak kasir ini kartu kreditnya gitu ya kayaknya tidak bisa dua per tiga harus tiga per tiga jadi what you are yang biometrik itu sudah setiap produk itu sudah harus dilengkapi dengan biometrik karena itulah yang gak bisa di social engineering sampai saat ini gitu terima kasih terima kasih kita berikan aplaus buat Buwani Sabu sangat inspirational buat para internal auditor kayaknya terinspirasi untuk bikin judul temuan audit sesuatu dengan press release BCA supaya kliknya banyak jumlah viewernya jadi tanpa menunda lagi kita buka ya untuk Q&A saya buka untuk dua pertanyaan pertama dari floor silahkan kalau ada apakah ada yang mau bertanya dari floor kesempatan pertama kedua belum ada ini ya belum ada yang tanya ya oh ada satu dari Bapak yang di tengah tolong bantu Pak Nintia untuk Mike yang di sini sisi sini nih tolong nanti disebutkan nama dan institusinya Pak ya tolong berdiri Pak biar kelihatan dari terima kasih silahkan Pak baik selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi datu perkenalkan Bu Wani Bapak Ibu sekalian nama saya Bagus dari BNI Bu Pierce ya Bu ya saya udah follow Bu ya tadi Bu Instagramnya Bu semoga bukan yang fake Bu ya pertanyaan saya salah pertanyaan saya Bapak moderator terkait dengan implementasi PDP perlindungan data pribadi yang sudah undang-undangnya sudah disahkan nah itu kan memang dampaknya cukup signifikan bagi baik institusi korporasi tentunya terkait perlindungan data nasabah asing-masing bahkan kalau kita lihat di luar terhadap kebocoran data bisa impact pada perusahaan terhadap sanksi yang cukup secara finansial cukup besar terkait dengan Socheng terkait dengan berapa hal digital transaksi digital yang juga tadi terutama dari perbankan tadi Bu Wani cerita bagaimana pengolahan data nasabah yang cukup punya potensi cukup besar bagi korporat terhadap adanya potensi kebocoran resiko kebocoran data nasabah yang juga berdampak atau berimpak kepada korporat gitu nah mungkin bisa disampaikan lebih tajam Bu bagaimana strategi dalam implementasi PDP ini terutama terhadap antisipasi terhadap bocoran data nasabah itu Pak terima kasih thank you berarti buat Ibu Wani ya pertanyaan bagaimana strategi untuk melindungi data nasabah ya baik dan korporat lainnya silahkan Pak kalau ada pemikiran atau pandangan ya silahkan tentang karena suaranya feedback tentang perlindungan tentang bagaimana strategi bank untuk melindungi data nasabah terkait undang-undang PDP Bu Wani oh ya sebenarnya kalau di bank perlindungan data nasabah itu adalah menjadi sebuah basic karena kan bisnis bank adalah trust jadi itu sudah masuk jadi hal ini tidak terlalu berdampak terhadap bank karena memang kita sudah ada undang-undang mirip dengan undang-undang rahasia bank jadi adanya undang-undang ini ataupun tidak bank itu sudah sangat hati-hati terhadap rahasia bank data bank karena kita kan bisa saksi regulator aja sampai penutupan usaha gitu ya jadi kalau ditanya bank itu di BJA gimana sampai kami semua bank saya rasa kayak bank niaga dan lain-lainnya juga ada IT security yang bisa mengecek berapa siapa sih yang akan masuk ke sistemnya kita nah sedangkan yang manual pun dilakukan misalnya ada user ID yang melakukan inquiry itu pun terdetect oleh internal audit kita juga tidak berkepentingan ngapain inquiry-inquiry rekening orang misalnya kalau di BJA kan nasabat telpon bertanya baru kita boleh inquiry tetapi kenapa ada satu user yang selalu inquiry atau dia meng-inquiry padahal tidak ada yang tanya itu langsung terdetect oleh sistem Pak nah seperti itu jadi tidak ada bank yang melonggarkan data nasabah seperti itu walaupun orang sering curiga ini kok data saya bocor sih kok aku ditawarin kartu kredit sih bla 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 itu harusnya pastinya bukan dari bank tersebut yang membocorkan datanya itu sih Pak terima kasih Bu Wani ada pertanyaan lain maybe silakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore pertanyaan saya tunjukkan ke Pak Denny Pak Denny tadi memaparkan terkait dengan data analytics untuk fraud detection satu hal yang cukup menarik Pak tadi Pak Denny juga sampaikan ketika kita ingin melakukan data analytics maka kita mulai dari fraud risk assessment nah problemnya bagaimana ketika satu entity gitu ya bisnis proses yang dikategorikan sebagai high risk itu dia masih fully manual belum terotomasi apakah kita mulai dari mitigation control through fraud risk assessment yaitu merekomendasikan untuk digitalization proses atau seperti apa gitu kemudian yang kedua Pak Denny menarik juga tadi Pak Denny coba paparkan sedikit terkait dengan open source open source yang tujuan atau goalsnya itu adalah beneficiary owner apakah atau bagaimana Pak Denny atau crawl memaintain data itu yang mana walaupun open source sourcenya terdiri dari macem-macem gitu yang menurut saya kayaknya agak sulit didapat untuk kita-kita di private sector gitu ya untuk mendapatkan data itu itu mungkin dari saya saya Alvin Renan Dahi Dayat dari internal audit Pertamina terima kasih terima kasih silahkan langsung Pak Denny terima kasih terima kasih Pak Alvin pertanyaan yang pertama jadi begini kalau data analytics itu ada dua dua aplikasi jadi yang pertama kalau kita mau menggunakannya secara continuous continuous itu artinya manajemen mungkin menginginkan sistem data analyticsnya itu di embed ke dalam sistem kemudian nanti setiap periode tertentu ditarik datanya gitu ya jadi yang dihasilkan itu adalah alert ya misalnya kami pernah lakukan misalnya dulu di salah satu perusahaan asuransi itu untuk mengidentifikasi agent yang nakal misalnya gitu ya kita punya parameternya apa aja pertamanya sebenarnya penugasannya itu one off gitu tapi kemudian karena manajemen melihat bahwa ini ini sangat berguna akhirnya mereka minta untuk diterapkan secara continuous nah bagaimana kalau kemudian manual gitu ya kalau manual berarti bukan menggunakan continuous tapi lebih secara detection yang sifatnya itu mungkin tidak continuous Pak justru teman-teman internal audit sebenarnya paling banyak bisa memanfaatkan ini kenapa kita bisa lakukan post pendekatannya itu post apa namanya activities jadi misalnya sekuensinya itu kan kita melakukan fraud risk assessment dari situ kita melakukan mapping terhadap fraud risk yang kita anggap paling priority gitu ya kemudian kita buatkan parameternya nah parameter ini kalau prosesnya masih manual yang paling dekat untuk melakukan implementasi adalah internal audit jadi itu kalau kita bicara mengenai risk based audit menurut saya itulah risk based audit gitu ya jadi dengan pendekatan dari situ jadi artinya apa misalnya setiap kali kita melakukan audit kita menarik data dari hasil fraud risk assessment kemudian kita lihat apa namanya pakai kan sebenarnya kan pakai big data ya Pak ya jadi ini kan ad hoc kan sifatnya bukan yang continuous kan nah jadi kita bisa pakai parameter itu secara ad hoc jadi teman-teman sebelum melakukan audit menarik data pakai parameternya kemudian kita lihat alert yang dihasilkan seperti apa itu yang pertama pertanyaan kedua mengenai beneficial owner beneficial owner ini sebenarnya tidak ada informasi yang yang ready untuk di look up teman-teman jadi do not expect to apa namanya to identify atau to detect beneficial owner dari data yang yang tertulis gitu ya yang teman-teman tarik ketika melakukan pemesanan data ke AHU online kalau mau ngecek apa namanya ADART itu bukan beneficial owner itu legal owner in many cases or in most cases legal owner sama dengan beneficial owner tapi kalau kita sudah bicara mengenai kejahatan seperti yang tadi saya ceritakan itu gitu ya dimana si beneficial owner itu justru pengen bersembunyi dia gak pengen dikenali sebagai pemilik perusahaan maka jangan berharap terlalu banyak bahwa beneficial owner sama dengan legal owner nah caranya gimana nah disitu kemudian OSINT atau open source intelligence itu menjadi penting kenapa kita tidak hanya menarik data dari data yang sifatnya itu official tapi kita bisa melakukan penelusuran gitu ya mulai dari ngecek ke media sosial ngecek ke berita kalau di luar negeri sebenarnya portal-portal seperti itu banyak Indonesia termasuk salah satu yang cukup terbelakang kalau saya boleh bilang kalau dari sisi keterbukaan atau transparansi beneficial owner jadi kita masih sangat awal sekali tapi teman-teman tetap bisa melakukan itu dan di banyak kasus malah sebenarnya hubungan afiliasi itu tidak dideteksi tidak terdeteksi sebenarnya hanya karena si auditor itu males aja gitu nyari data bahkan ke AHU online yang sebenarnya itu udah kelihatan di AHU online gitu jadi kalau dari pengamatan kami jarang dilakukan yang seperti itu padahal dari kasus yang pernah saya tangani hampir semua fraud besar yang melibatkan korporasi tidak ada satu pun yang tidak melibatkan penggunaan paper companies jadi kalau kita bicara mengenai corporate fraud mereka selalu pakai paper companies baik itu untuk mengelabui auditor maupun untuk mengelabui investigator gitu Pak Alvin terima kasih terima kasih Pak satu lagi terakhir mungkin mengingat waktu yang terbatas apakah masih ada yang bertanya ya silahkan tolong dibantu micnya selamat siang saya Anton dari saya Anton dari Mitra Pintra Finastika Mustika pertanyaannya mungkin lebih untuk Pak Denny saya tadi tertarik melihat paparan Bapak terkait dengan OSIN tadi disitu disebutkan bahwa OSIN adalah game changer ya Pak tapi seperti yang kita tahu intelijen itu memiliki reliability of source ada beberapa mungkin kita sering dengar informasi A1, A2 dan seterusnya nah untuk OSIN ini sendiri bagaimana menurut Bapak terkait dengan reliability dari informasinya itu sendiri lalu untuk penerapannya di dalam investigasi fraud bagaimana efektivitasnya Pak mungkin itu dari saya Pak terima kasih thank you silahkan Pak baik terima kasih Pak setuju ya jadi karena namanya adalah data intelijen maka tidak banyak hasil OSIN yang bisa dipakai untuk proses hukum ya karena apa namanya karena memang nature-nya adalah intelijen intelijen itu adalah untuk mencari lead artinya begini misalnya misalnya begini ya kita punya structure perusahaan ada tadi kalau di contoh saya itu ada 99 perusahaan jadi si si fraudster tadi dia itu membentuk 99 perusahaan subsidiary yang memang dipakai untuk melakukan layering hasil kejahatan dia gitu nah di banyak kasus itu perusahaan-perusahaan itu tidak ada nama pemiliknya disitu jadi pemiliknya itu orang lain sama teman-teman mungkin pernah denger kan kasusnya Nazarudin misalnya dia punya puluhan perusahaan gak ada satupun pakai nama dia kasusnya laborasi torus yang ada di mana Papua dia punya perusahaan gak ada satupun yang pakai nama dia gitu ya nah jadi tapi kita perlu untuk mencari tahu sebenarnya siapa contoh misalnya ini kalau di bank ya pemegang sahamnya Denny dan Anton misalnya tapi setiap kali ada masalah dengan kredit gitu kan yang pergi ke bank Mas Radi gitu kan atau satu perusahaan pemegang sahamnya Denny dan Anton tapi lahan pabriknya atas nama Radi kendaraan atas nama Radi gitu kan terus kemudian nanti properti semua nah jadi tidak bisa kita pakai untuk untuk data apa namanya untuk secara langsung membuktikan adanya fraud tapi satu itu bisa dipakai sebagai petunjuk awal yang kedua dalam beberapa kasus itu bisa dipakai sebagai circumstantial evidence gitu jadi bukti yang sifatnya tidak langsung gitu jadi kira-kira seperti itu Terima kasih jadi saya tutup mengat keterbatasan waktu saya coba recap sedikit nih dari para panelis tadi yang menarik telah disebutkan oleh Pak Radi juga key pointnya tadi yang saya tangkap ini customer itu meminta ease of transaction sedangkan dari company karena kasus fraud sangat risky itu biasanya balancing antara control versus ease of transaction ini adalah delicate mattersnya itu ada itu yang sangat menarik disitu dan anti-fraud measure itu membutuhkan kerjasama semua lini ternyata ya tadi ada grab driver juga ada yang dari call center juga ada yang memang dari super apa assemble avenger team itu tadi ya sedangkan dari crawl tadi yang saya sangat tertarik itu statement tidak semua cyber attack itu berasal dari cyber ya ya bahkan kalau dari statistiknya Ibu Wani tadi di Indonesia 99% that staggering number itu dari social engineering justru sehingga di BESA tadi sangat menarik sekali segmented edukasinya dilihat dulu kalau kasus ini siapa korbannya komunikasinya disesuaikan sesuai dengan itu itu sebetulnya contoh penggunaan data analytics yang sangat luar biasa sebetulnya jadi terima kasih sebelumnya saya minta closing statement satu menit dari masing-masing panelis silahkan Pak Rady mungkin bisa ada closing remark untuk mengkonglusikan silahkan nanti giliran Pak Rady Pak Deni dan Ibu Wani satu menit saja silahkan oke Bapak Ibu mungkin closing statementnya saya juga kaget ditodongin jadi mungkin closing statementnya fraud itu memang ada di sekitar kita ada dan tadi Bapak Ibu bisa lihat lagi bahwa ada dan sebenarnya weakest link atau unsur terlemah itu ada di manusianya berarti ada di kita sebagai manusia mau teknologi maju 100 tahun 200 tahun lagi 300 tahun sisi terlemahnya di manusia dan kita sebagai perusahaan perlu mengedukasi manusia-manusianya baik internal ataupun eksternal begini itu saja Pak mungkin saya ingin membawa balik ya dulu waktu pertama kali saya masuk ke dunia forensik tahun 2005 saya ingat saya terkagum-kagum dengan forensik komputer gitu ya dan pada saat itu memang forensik komputer masih relatif baru sekarang teknologi itu bergerak dengan sangat cepat dan saya kira teman-teman di internal audit adalah salah satu pengguna yang akan paling banyak memetik manfaat termasuk tadi ada data analytics kemudian ada OSIN dan sebagainya jadi memang sekalipun di satu sisi seperti yang Mas Radi dan Bu Wani sebutkan bahwa fraudster itu bergerak selangkah lebih di depan tapi kita sebenarnya bisa mengikuti tadi kuncinya kolaborasi tadi dan yang kedua memang harus update saya kira kuncinya itu jadi kita perlu memanfaatkan senjata yang sama yang dipakai oleh orang yang mendefraat perusahaan kita saya kira itu untuk melengkapi Mas Radi dan Pak Deni kalau dari saya karena fraud yang terjadi sekarang itu adalah social engineering banyaknya jadi kita jangan bosan-bosannya untuk edukasi jadi kita harus rajin edukasi jangan bosan kalau masyarakatnya yang bosan tidak apa-apa berarti kan kita berhasil sampai bosan dia mendengarkan kita nah kemudian yang kedua kita harus kolaborasi kalau di dalam fraud ini kalau marketing bolehlah kita saling bersaing tetapi di dalam fraud kita harus saling berkolaborasi kemudian setuju kita harus berinovasi harus selangkah lebih maju dari si penjahatnya itu saja dari saya baik terima kasih dan untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada moderator dan juga seluruh narasumber untuk dapat bangkit berdiri dan mungkin bisa berdiri di depan panggung yang ada di level kedua karena selanjutnya akan menerima cenderamata dari IIA Indonesia dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Subagyo Cahyono untuk dapat naik atas panggung untuk dapat memberikan cenderamata kepada narasumber dan juga moderator silakan berfoto bersama Baik terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat selamat menikmati selamat menikmati